Intro Perbedaan itu akan menghasilkan sesuatu yang dilaporkan Jadi kalau anda belajarnya biasa-biasa saja seperti dengan cara orang banyak biasa belajar Mereka belajar 2 jam, kalian juga 2 jam, ya anda akan sama dengan mereka Tapi kalau mereka 2 jam, anda gunakan waktunya 4 jam, pasti anda akan lebih hebat daripada yang 2 jam Jangan takut berbeda Jangan takut dicemoh karena anda melakukan sesuatu yang tidak lazib seperti lakukan orang lain Saya coba ambilkan contoh, nanti kalau sampai di rumah Yang di rumah juga boleh perhatikan Ambil satu buah apel Satu apel Apel yang biasa kita beli itu yang warna merah Ambil Satu apel itu pertama anda bela Dari atas ke bawah Karena itulah cara yang paling banyak digunakan orang Kalau saya bilang belah apel ini Dia membelahnya itu dari atas ke bawah Itu cara yang kebanyakan dipakai orang Tapi anak-anak itu semua cuma buktikan Ambil satu apel lagi Satu tadi dibelah dari atas Ambil apel satu lagi Belah dari samping, potong dari samping Lalu anda belah Lalu anda belah Dan lihat apa bedanya Yang dipotong dari atas Di belah itu tidak akan ada apa yang anda lihat Tapi yang dipotong dari samping Begitu anda buka belahnya Anda akan lihat di dalam itu ada gambar bintang Apa artinya Hanya orang-orang yang berani berbeda Yang pantas mendapat bintang Jadi jangan takut berbeda Diferensi space Saya kira itu dulu Tadi jangan takut berbeda Jangan takut berbeda Ya Saya lanjut ke pertanyaan yang lain pak Oke Semisal BDD ini masih terus berlanjut pak Apakah ada Apakah dari distrik Menyiapkan sistem Agar penyelitian proses Belajar mengajar hidup pak Belajar lebih menyenangkan Dan tidak membuat siswa dan siswa merasa pesan Karena jujur saja pak Kami dari siswa-siswa ini Selama hampir satu tahun ini Belajar dari rumah Jujur pak Kami merasa pesan pak Apakah ada Grupasi inovasi atau Sistem-sistem Yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Selatan Terima kasih Ini pertanyaan ini juga menjadi Inspirasi sebenarnya buat saya ya Jadi memang begini Sampai hari ini di Dinas Pendidikan Kondisinya muncul tanpa kita Tanpa kita sadari Tiba-tiba semua terjadi kondisinya Tentunya ada cara lain Kecuali kita harus melakukan PJJ Kita ikuti konsepnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Memberikan keleluasaan Kelonggaran kepada makin-makin sekolah Masih-masih sekolah Masih-masih guru Untuk berkreasi Jadi ini kondisinya darurat Terima kasih Emergency Emergency Makanya Siapkan sekolah-sekolah Untuk Apa? Untuk berkreasi Untuk berkreasi sendiri Nah Yang kami lakukan di Desdik itu adalah Mencoba berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah Agar kepala-kepala sekolah ini Secara aktif secara kreatif Mereka bersama-sama dengan guru-guru mata pelajaran Untuk menyiapkan bahan-bahan pelajaran Yang akan di-share kepada siswa Belajar melalui dari kepada siswa Tapi harus ada unsur yang dihasilkan Ada kreatifitas Libatkan disitu guru-guru BK Untuk bersama-sama merancang Pembelajaran yang bisa menyenangkan Ya Jadi bukan hanya substansi pembelajaran Tapi juga menyampaikan materi-materi Yang sifatnya itu bisa menjadi Apa? Bisa menjadi moment yang akan Membahagiakan siswa selama belajar di rumah Karena betul Kita juga menyadari bahwa Anulat kita di rumah itu Sudah merasakan kejenuhan Ya Kejenuhan Kenapa? Karena dia belajar di rumah dengan dirinya sendiri Pamit dengan kakaknya Dengan adiknya Dengan didampingi orang tuanya Kalau ada di rumah Ya Sementara kalau dia belajar di sekolah Dia bisa berinteraksi dengan temannya Dia bisa bermain di pekarangan Dia bisa duduk bersama di kantin Dia bisa bekerja sama di musalah Dan seterusnya Dan ini semua tidak ada Jadi kita maklumi bahwa Atau anak kita sedikit mengalami keadaan tertekan Itu sesuatu yang wajar Nah karena itu Mohon pak Kepala sekolah Nanti kerjasama melibatkan guru-guru BK Ya Guru-guru seni Supaya pembelajaran ini Supaya pembelajaran itu dibuat sedemikian menarik Agar anak-anak kita di rumah bisa Sedikit Keluar dari rasa jenuh Rasa Apa Bosah hingga di rumah Karena sudah bersetahu dari ini di rumah Tetapi Saya pesankan bahwa Ini jangan menjadi penghambat Ya Karena satu sisi pandemi ini mungkin membawa sedikit Masalah tanda putih bagi kita Tapi tergantung cara pandang Apakah kita menganggap ini masalah Atau kita menganggap ini sebagai sebuah tentangan Tetapi yang pasti Bahwa selain persoalan-persoalan ini Kita akui bahwa Pandemi Covid-19 Juga membawa keberkahan untuk kita Mana contohnya Tidak ada di studio ini Kalau kita tidak ada pandemi ya Tidak ada Guru-guru kita pun harus diakui Dulu itu hanya paling banyak itu satu dua guru yang menggunakan WA Ya Satu dua guru mungkin yang sudah mulai menggunakan aplikasi Satu dua orang guru yang Menggunakan teknologi pembelajaran yang sudah mutahai Tapi sekarang Tidak ada guru yang Tidak tahu Semua guru terpaksa tanda putih Pertua harus tahu Kenapa? Karena tidak ada cara lain Kecuali tidak mau datang di rumah-rumah siswa Tapi itu bukan pekerjaan sederhana Ya Jadi intinya Masa pandemi Selain memberikan tantangan Juga memberikan peluang untuk bisa kita maju Ya untuk bisa maju Tergantung cara pandemi Dan Itu tadi yang saya katakan Dulu Guru-guru menggunakan aplikasi teknologi itu hanya sebagai pelengkap Atau suplemen saja Tapi sekarang Memiliki kemampuan IT untuk pembelajaran Itu bukan lagi pelengkap Tapi sudah merupakan Sebuah keharusan Jadi guru-guru sekarang dan guru-guru masa depan Adalah guru-guru yang sudah familiar dengan teknologi mutahai seperti sekarang ini Saya kira itu dengan saya sangat mengapresiasi di Kabupaten Sidiya ini Ternyata dari SD, SNB, SMA Sudah mempertekan hal-hal yang sangat positif Seperti yang saya lihat tadi di Pulau Sembilan Di salah satu sekolah dasar Itu seorang ibu guru juga mengajak dan kita dipantau dan diikuti secara meluas Situasi-situasi yang ada di pulau tersebut atau mungkin juga di tempat-tempat yang lain Salut Pertanyaan terakhir Pak Oke terakhir Oh iya iya Siap-siap terakhir Mungkin pertanyaan terakhir sekali Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman Para siswa-siswi khususnya yang ada di SMA Dengan Mas Injai dan Kabupaten Sidiya Agar tetap Agar Mas Injai tetap berpersembahan untuk terus berajar Oke Ya, jadi anak-anakku sekalian dimanapun berada Sekali lagi saya menyampaikan Senang bisa bertetap muka hari ini malam di virtual Dan sebelum saya berakhir Dan ini juga contohan saya yang sangat luar biasa di SMA Dengan Mas Injai Sebelumnya saya ingin berpesan kepada kalian bahwa Tidak ada satu masalah yang kita hadapi Kecuali di dalamnya ada jalan luar yang kita bisa temukan Yang kita bisa dapatkan Sepanjang kita ada kemarauan untuk keluar dari posolat tersebut Ini adalah sebuah tantangan Bukan masalah Sebuah tantangan yang harus kita hadapi Yang harus kita sikapi Dan jangan kendur semangatnya untuk bisa menjadi siswa yang tumbuh Ya, saya ingin akhiri pembicaraan ini Dengan berpesan bahwa Kalian adalah generasi yang akan menjadi penentu di masa depan Ya, siapa yang memiliki masa depan itu Adalah kalian yang mengukir kebiasaan-kebiasaan positif dan skala Apa yang usahakan anda hari ini Itulah yang akan menjadi warna dari kehidupan masa depan anda yang perlu dilakukan Ingat Kedepan Kalian akan dipersiapkan untuk menjadi generasi unggul di ruang 2045 Ya, anda diharapkan memiliki empat hal yang penting Yang pertama Bisa memiliki kemampuan yang disebut Kenal saja empat C ya Empat C C yang pertama itu adalah Critical thinking Kemampuan berpikir yang kritis Kenapa? Karena ke depan Kita butuh orang-orang yang selalu bisa berpikir kritis Yang kedua C nya itu adalah Kolaborasi Kolaborasi Bisa bekerja sama dengan semua orang Tanpa mempertimbangkan batas-batas yang sempit Perbedaan agama Perbedaan budaya Perbedaan bahasa Itu tidak menjadi penghambat untuk orang bisa berkolaborasi Kolaborasi akan selalu memuatkan kita Karena tidak ada orang yang sempurna 100% Tidak ada juga orang yang hanya punya kelemahan 100% Semua punya kelebihan dan juga punya kelemahan Maka kita berkolaborasi Kelebihan saya Saya bantu untuk mengatasi kelemahan anda Dan kelebihan anda Bantu mengatasi kelemahan saya Itulah namanya Kolaborasi Dan C yang ketiga adalah Kreatif Harus berpikir kreatif Harus belajar untuk menjadi kreatif Ya orang-orang yang kreatif Mereka tidak mau membatasi cara-cara berpikirnya Dengan cara-cara yang sederhana Dia sedang berselancar dengan pemikiran-pemikiran baru Cara-cara yang tidak adil Itu yang saya katakan tadi Difference is make it different Perbedaan akan menghasilkan sesuatu yang berpikir Kreatifitas Dan yang terakhir C yang adalah Communication Scale Communication Keterampilan berkomunikasi Hanya orang-orang yang punya kemampuan komunikasi yang bagus Yang bisa mengunggang dunia ini dengan sangat mudah Anda bisa berselancar kemana pun anda mau pergi Kalau anda menguasai kemampuan berbahasa yang baik Ya Suatu ketika anda datang ke luar negeri Anda tidak perlu ragu Kenapa? Karena anda punya kecakapan berbahasa Inggris Anda datang ke Filipin, ke Tagalog Anda mungkin kuasai sedikit bahasa Tagalog Anda bisa menyampaikan mereka dengan gampang Dan anda akan diterima dengan baik-baik mereka Anda datang ke Perancis Anda mungkin punya bahasa Perancis Anda datang ke Jepang, anda bisa bahasa Jepang Anda datang ke Korea bertemu dengan artis-artis kesayangan anda Anda juga tidak perlu ragu-ragu, karena anda sudah tahu bahasa Korea Anda ke India Dari kapan lagu? Kalau ada anda di sini hanya apa lagunya? Lagunya? Caya 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 Atau Tom Hiho Tom Hiho Ada lagunya itu Jadi, communication semua Itu lagi-lagi kata kuncinya Mereka Keterampilan kecakapan abad 21 Lompat C Ya, itu tadi Metical thinking Kolaboratif Kreativity Dan communication Kalau anda yakini dirinya anda hebat Anda harus mengertikan Bahwa anda adalah pemilik Lompat C Kalau anda sedang memilikinya Jangan khawatir Hari ini dan masa depan anda Tetap akan terluka lebar Dan pasti akan lebih Ceria Lebih hebat lagi Genggamlah Yudha ini Karena hanya di tangan anda Yudha ini bisa kita miliki dengan keterampilan yang anda miliki Jangan anda percayakan Kehibatan dan sejarah diri anda Dicetatkan orang lain Catatlah sejarah dan kehibatan diri anda sendiri Kenapa? Jangan percayakan pada orang lain Karena orang lain juga sibuk Untuk mencatatkan sejarah dirinya sendiri Jadi buatlah Regis untuk diri anda Karena anda adalah pemilik diri dan masa depan Demikian dari saya Mohon maaf Terima kasih semuanya Dan senang bisa menyampa Anda dan aku semua Tetap bergairah Tetap semangat Belajar dari rumah Belajar di sekolah Kita punya persoalan cat Yang penting Tujuan pendidikan kita Tercapai Demikian Saya minta Kalau ada orang berkenan Ini yang bisa saya sampaikan Ya Pokoknya Kita saling mendoakan Supaya situasi hari ini dan ke depan kita bisa bertemu lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh STMA Negeri 5 Sinjai Memang Oke Buang Jujur Kalian rindu untuk sekolah Guru-guru kami juga rindu Saya pun juga rindu untuk bertemu kalian Ya Kalau itu saya ada lama kerinduan buat kalian ya Betapa hati rindu Ada diri Duhai siswa-siswaku Ke sekolahmu Seperti damu Aku sudah rindu Aku sudah rindu 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 Geisah Hati gelisah Menunggu Menunggu Kedap Tanatmu Terima kasih.